Intro Jadi hari ini tanggal 24 Juni 2022 hari Jumat dari Pusat Meditasi Sata Aryadhana Sari Budholo kita melanjutkan pembahasan tentang Kitab Abidamat Hasan Gahab Bab ke-9 Bab Kamathana Perihal Pengembangan Batin Nah di pertemuan sebelumnya Tolong kohos bante bisa share screen Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya Wipasana Nyana Wudhanagami nih Wipasana Setahap demi setahap sampai pencapaian Maga Maga Witi Jadi disana kemarin ada yang Peserta yang ikut offline Bertanya Maksudnya bagaimana Apa Na Witi Di momen Maga ya Nah jadi kita juga tahu Bagi mereka yang sudah belajar Bab ke-4 Cita Witi Ada macam-macam Apa Na Witi Apa Na Witi Ada Ada Lima macam Jadi kita balik ke paragraf Lima puluh delapan Jadi setelah Mencapai Maga Nah waktu itu Di momen Maga itu Terjadi A Pana Witi Jadi di A Pana Witi Kita tahu ada Lima Lima jenis A Pana Witi Maga Jena Witi Pada saat mencapai Jena Kemudian Maga Witi Kemudian Pala Sama Apati Witi Kemudian Abhinya Witi Dan Nirodha Sama Apati Witi Jadi lima Witi ini disebut sebagai A Pana Witi A Pana Witi Jadi Meskipun di momen Jadi dibedakan antara Momen Apana Setiap kali Cita itu berasosiasi Sama Jena Faktor Di sini disebut sebagai A Pana Witi Di momen itu Meskipun Tidak panjang Karena seperti Jena Witi Maga Witi Nah itu kan dibagi menjadi Dua Di Jena Witi Dibagi jadi Adhikamika Misalnya baru pertama kali Masuk Jena Pengalaman pertama Nah itu disebut sebagai Adhikamika Proses batinnya berbeda Sama yang melatih Sama Pak Jena Witi Sama Pak Jena itu Yang kalau kita Waktu belajar di Janawasi Itu adalah Kemahiran Masuk Jena Dulu kita sempat Belajar ya Nah jadi Waktu dia sudah Mahir Masuk Jena Sudah Fasih Masuk Jena Eh dia bisa Masuk Jena Kapan saja Itu adalah Satu Kefasihan Jena Janawasi Nah jadi Witi nya juga Berbeda Jadi untuk Mereka yang pertama Kali masuk Sama yang Sudah Mahir masuk Jena Nah kalau Yang kemarin Kita sudah tahu Bahwa Sama seperti Magawiti Jena Witi Juga sama Pertama itu Manodora Wajana Kemudian Parikama Upacara Anuloma Gotrabu Kemudian Jena 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 Witi Jena Cita Nah itu untuk Mandah Pugala Jadi yang Mungkin Kebijaksananya Kurang tajam Nah sedangkan Kalau yang tajam Hilangkan bagian Parikamanya Jadi Manodora Wajana Upacara Anuloma Gotrabu Kemudian Jena nya jadi Jena 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 Maksudnya Yang Satu Manodora Wajana Kemudian Ada Tujuh Jawana Atau Kadang Kalau objeknya Paramata Dia muncul Dua Tadaramana Satu Atau Dua Tadaramana Nah ini Disebut Sebagai Sudha Manodora Witi Murni Manodora Witi Murni Yang biasa Maksudnya Nah ada Lagi yang Seperti Jena Witi Yang Kalau Maksudnya Disini Adalah Sama Pajana Jena Witi Eh Bagi mereka Yang sudah Mahir Terhadap Jena Fasi Terhadap Jena Jadi Nanti Jawananya Itu Tidak Hanya Tujuh Tapi Bisa Panjang Nah Oleh sebab Itu Nanti Prosesnya Parikama Manodora Wajana Parikama Wajana Wajana Jena 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 Bisa Panjang Bisa Seratus Seribu Seratus Seribu Bisa Panjang Tergantung Seberapa Mahir Dia Masuk Jena Mempertahankan Jananya Tergantung Tekannya Nah Kemarin Juga Kita Belajar Tentang Maga Di momen Maga Juga Dia itu Berasosiasi Dengan Jena Faktor Oleh sebab Itu Dia juga Disebut Apana Witi Tapi Maga Witi Dia selalu Adhikamika Karena Maga Cita Ini Kan Dalam Samsara Hanya Muncur Satu Kali Untuk Setiap Jenis Makhluk Misalnya Put Jana Kemudian Baru Masuk Sotapati Maga Jadi Sotapana Maga Itu Cuma Satu Cita Aja Muncul Di Dalam Samsara Ini Setelah Itu Gak Bisa Muncul Lagi Cita Ini Di Dalam Proses Batin Yang Bisa Muncul Adalah Pala Pala Cita Bisa Muncul Berulang Kali Dalam Kehidupan Dia Sampai Nanti Satu Hari Mungkin Dari Sotapana Dia Mencapai Sakadagami Maga Sakadagami Maga Juga Di Dalam Samsara Ini Hanya Satu Kali Muncul Jadi Maga Ini Selalu Adhikamika Selalu Oleh Mereka Yang Mencapai Pertama Kali Tapi Karena Cita Ini Berasosiasi Sama Jana Faktor Jadi Dia Juga Disebut Sebagai Apanawiti Jadi Kalau Kemarin Kita Tahu Prosesnya Adalah Manodora Wajana Kemudian Parikama Upacara Anuloma Nah Empat Cita Ini Mengambil Sangkara Sebagai Objek Apakah Perenungan Sebagai Anicca Atau Duka Atau Anatta Nah Kemudian Abis itu Gotrabu Cita Muncul Yang Kelima Gotrabu Cita Nah Gotrabu Ini Mengambil Nibana Sebagai Objek Gotrabu Ini Juga Disebut Sebagai Penggantian Silsilah Nah Karena Dia Waktu itu Baru Pertama Kali Menjadi Arya Nah Jadi Waktu itu Dari Put Hujana Silsilah Seorang Duniawi Biasa Kemudian Berubah Silsilahnya Menjadi Arya Pugala Sotapana Seorang Sotapana Nah Makanya Waktu itu Disebut Pergantian Silsilah Gotrabu Nah Gotrabu Ini Mengambil Nibana Sebagai Objek Tapi Dia Tidak Memiliki Fungsi Yang Sama Dengan Magacita Dimana Magacita Itu Berfungsi Merealisasi Empat Kesunyataan Mulia Empat Kebenaran Mulia Yang Pertama Memahami Bisa Membedakan Dan Memahami Dukas Saca Kemudian Juga Di Momen Yang Sama Itu Melepaskan Atau Menyingkirkan Samudaya Saca Dan Juga Di Saat Yang Sama Juga Merealisasi Niroda Saca Yaitu Nibana Dan Terpenuhinya Magas Saca Jalan Mulia Berunsur Delapan Atau Kadang-kadang Tujuh Kalau Berasosiasi Sama Jana Kedua Tanpa Sama Sangkapan Atau Jana Tiga Jana Empat Jana Lima Juga Tanpa Sama Sangkapan Jadi Ada Kemungkinan Jalan Mulia Berunsur Delapan Atau Tujuh Untuk Jana Yang Lebih Tinggi Jadi Hanya Tujuh Jadi Di Momen Maga Sendiri Itu Adalah Apa Nawidi Karena Berasosiasi Sama Jana Faktor Jana Kadang Berasosiasi Sama Jana Satu Kadang Dua Kadang Tiga Kadang Empat Menurut Abidama Kadang Lima Makanya Maga Maga Kalau Pengklasifikasian Cita Maga Cita Bisa Empat Atau Dua Puluh Nah itu Waktu di Cita Sanggaha Bab pertama Nah jadi Prosesnya Dalam Anodoro Wajana Parikama Upacara Anuloma Gotrabu Kemudian Maga Nah karena Maga Bisa muncul Satu kali Saja Belakangnya Diikuti oleh Pala Nah jadi Manodoro Wajana Kita gak Hitung ya Jawana kan Tujuh Oke Jadi Parikama Upacara Anuloma Gotrabu Yang kelima Adalah Maga Kemudian Masih ada Sisa Dua slot Yaitu Pala Cita Dua kali Muncul Nah kalau Yang Maganya Berasosiasi Sama Jana Satu Palanya Jana Satu Kalau Maganya Berasosiasi Sama Jana Dua Palanya Jana Dua Jadi Maga Adalah Kusalacita Sedangkan Pala Adalah Wipaka Nah kalau Namanya Wipaka Artinya Gak Berubah Misalnya Dia Merealisasi Satapati Maga Berasosiasi Sama Jana Dua Maka Setiap Kali Dia Masuk Pala Sama Pati Itu Sama Seperti Kepasihan Jana Jadi Kefasihan Mengambil Nibana Sebagai Objek Nah Waktu dia Masuk ke Pala Sama Pati Maka Pala Citanya Selalu Berasosiasi Sama Sotapati Pala Cita Yang Berasosiasi Sama Jana Kedua Nggak Nggak Berubah Berubah Selalu Itu Setiap Kali Dia Masuk Ke Satapati Pala Sama Pati Selalu Berasosiasi Sama Jana Kedua Nah Kalau Proses Pala Pala Sama Pati Jadi WT-nya Itu Jadi Manodora Wajana Terus Empat Kali Anuloma 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 Nah Baru Nanti Pala 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 Bisa Banyak Kali Seratus Kali Seribu Kali Sejuta Kali Nah Cuma Manodora Wajana Kemudian Anuloma Empat Kali Ini Mengambil Sangkara Sebagai Objek Ya Kadang Dia Merenungkan Sebagai Anicah Kadang Sebagai Duka Kadang Sebagai Anatta Nah Kemudian Masuk Pala Samapati Pala Pala Cita Muncul Nah Itu Mengambil Nibana Sebagai Objek Jadi Sebelum Seseorang Mau Menikmati Nibana Sebagai Objek Sebagai Seorang Arya Pugala Dia Tetap Harus Merenungkan Sangkara Juga Sebagai Anicah Atau Duka Atau Anatta Ya Karena Sudah Menjadi Seorang Arya Jadi Kalau Misalnya Nanti Mencapai Maga Jadi Proses Witinya Berubah Jadi Manodora Wajana Parikama Upacara Anuloma Nah Kadang Kadang Bisa Pake Istilah Gotrabu Juga Itu Namanya Sadisa Upacara Istilah Di Dalam Pali Istilah Perumpaman Dalam Pali Nah Tapi Yang Seharusnya Karena Dia Tidak Ada Pergantian Silsila Sotapana Juga Seorang Arya Sakadagami Juga Sudah Arya Jadi Yang Sering Dipake Itu Istilahnya Wodana Wodana Artinya Pembersihan Pemurnian Karena Pada Saat Merealisasi Sakadagami Maga Terjadi Lagi Pembersihan Yang Lebih Kuat Misalnya Sotapana Kita Tahu Sudah Menyingkirkan Tiga Kilesa Kotoran Batin Sakadagami Mungkin Tidak Mencabut Kotoran Batin Tapi Dibersihkan Lebih Menyeluruh Baru Nanti Di Anagami Maga Terjadi Pembersihan Menyeluruh Itu Karena Kotoran Batin Untuk Yang Akhirnya Dicabut Oleh Anagami Maga Itu Sangat Berkerak Keraknya Itu Tebal Di Proses Batin Kita Jadi Sakadagami Tidak Mampu Langsung Cabut Tapi Anagami Yang Cabut Sakadagami Juga Harus Dilewati Karena Dia Membersihkan Lebih Menyeluruh Lagi Jadi Waktu Anagami Bisa Benar-benar Tercabut Nah Begitu Juga Nanti Dari Anagami Kearahat Di Momen Gotrabu Itu Jadi Nama Yang Sering Dipakai Adalah Wodana Wodana Untuk Proses Magawiti Bagi Seorang Arya Nah Itu Sebabnya Di Magacita Itu Meskipun Dia Cuma Muncul Satu Cita Disebut Juga Apana Widi Tapi Apana Widi Apa Adikamika Namanya Karena Pertama Kali Pengalaman Pertama Sedangkan Sedangkan Waktu Pala Sama Pati Waktu Pencapaian Pala Mengambil Nibana Sebagai Objek Itu Masuknya Sama Pajana Widi Itu Seperti Kefasihan Jana Kefasihan Pala Nah Kemudian Nah Maga Pala Ini Yang Paragraf Keenam Pulu Magang Palang Cak Nibana Paca Wekati Pandito Nah Setelah Mencapai Maga Pala Tentunya Masuk Ke Bawangga Habis Jawana Berarti Pala Cita Bisa Dua Kali Atau Tiga Kali Bagi Yang Kebijaksanannya Tajam Jadi Parikama Kan Gada Nah Setelah Itu Proses Batinnya Gada Tadaramana Tapi Bawangga Nah Masuk Bawangga Nah Setelah Bawangga Itu Stop Setelah Bawangga Itu Putus Muncul Pemahaman Yang Merenungkan Pengetahuan Untuk Perenungan Kemarin Bati juga Sudah Jelaskan Bahwa Seperti Lewat Jalan Tol Tiba-tiba Baru Bahwa Ada yang Berbeda Biasa Lewat Sini Gak Ada gedung Baru Ini Tapi Kali Ini Kok Ada gedung Baru Maka Otomatis Flashback Melihat Balik Apa yang Direnungkan Bagi mereka Yang bijaksana Mereka bisa Merenungkan Maga Cita Kemudian Palacita Dan Nibana Objeknya Dari Maga Dan Pala Nah Nah Kemudian Kalau Nah Disini Sebetulnya Wa Wa Na Wa Jadi bukan Wa Na Wa Wa Dispasi Na Wa Jadi Kadang-kadang Bisa Renungkan Kadang-kadang Gak bisa Renungkan Karena Kalau Bagi mereka Satapana Yang Sebelumnya Ada Paryati Pemahaman Tentang Pembelajaran Tentang Abidama Tentang Cita Witi Nah Dia bisa Flashback Balik Melihat Oh Itu Maga Cita Itu Pala Cita Itu Nibana Dan Dia juga Bisa Merenungkan Kilesa Apa Kotoran Batin Apa Yang Disingkirkan Karena Merealisasi Maga Tersebut Dan Kilesa Apa Yang Masih Belum Disingkirkan Yang Masih Sisa Nah Jadi Itu Seorang Satapana Yang Sebelumnya Mungkin Sudah Belajar Sudah Dengar Cerama Sudah Pernah Belajar Abidama Jadi Dia Bisa Merenungkan Dia Tau Kilesa Apa Yang Masih Sisa Kilesa Apa Yang Sudah Disingkirkan Nah Jadi Kadang-kadang Juga Gak Bisa Contohnya Seperti Raja Mahanama Dia Gak Ada Perenungan Dia Tidak Merenungkan Jadi Dia Kira Sebetulnya Waktu itu Dia Sudah Sakadagami Tapi Dia Ketemu Budha Dia Curhat Bilang Ke Budha Bahwa Saya Kira Saya Sudah Mencapai Nibbana Saya Kira Saya Sudah Memahami Dhamma Yang Diajarkan Budha Secara Menyeluruh Tapi Maha Mahanama Jahana Supaya Dia Dia Bisa Melatih Lebih Tinggi Bisa Meredam Kotoran Batinnya Terhadap Objek-Objek Indra Nah Itu Membantu Dia Nanti Bisa Merealisasi Anagami Baru Tingkat Kesucian Yang Lebih Tinggi Makanya Kadang Beberapa Guru Berpikir Bahwa Kalau Untuk Sotapana Dan Sakadagami Mungkin Tanpa Jahana Masih Bisa Tapi Kalau Untuk Yang Lebih Tinggi Butuh Sampai Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Seperti Jahana Dan Lain Sebagainya Nah Itu Bahkan Ada Guru Yang Mengajarkan Untuk Mencapai Anagami Itu Basis Fondasi Konsentrasinya Harus Dibantu Dengan Meta Karena Yang Diredamkan Nanti Dosa Yang Dicabut Juga Dosa Cita Nah Jadi Ada Macam-macam Pendekatan Nah Itu Tapi Enggak Banyak Dijelaskan Di Dalam Wisudimaga Intinya Untuk Kemaga Yang Lebih Tinggi Caranya Dengan Cara Yang Sama Nah Tapi Masing-masing Tentunya Memahami Kotoran Batin Yang Besar Lebih Besar Misalnya Kalau Raga Carita Jadi Apa Yang Lebih Harus Ditekankan Diprioritaskan Kemudian Dosa Carita Apa Yang Harus Lebih Dikembangkan Sama Seperti Itu Nah Juga Disini Dibilang Cabi Sudhikam Menewang Jadi Untuk Mencapai Maga Pala Ini Maga Dan Pala Cita Ini Kan Harus Melalui Cabi Sudhi Enam Jenis Pemurnian Enam Jenis Pemurnian Kemarin Kita Udah Belajar Sila Wisudi Cita Wisudi Dan Sampai Patipada Nyana Dasana Wisudi Nah Itu kan Berarti Enam Total Nah Setelah Itu Dilalui Setahap Demi Sedahap Kemudian Barulah Muncul Empat Jenis Maga Nah Tentunya Enggak Semuanya Muncul Bersamaan Tapi Kemungkinannya Bisa Muncul Setelah Mengembangkan Enam Wisudi Sebelumnya Enam Pemurnian Nah Empat Maga Inilah Disebut Sebagai Nyana Dasana Wisudi Pemurnian Akan Pandangan Dan Pemahaman Karena Maga Memurnikan Kilesa Mencabut Kilesa Kemudian Juga Di momen Yang sama Maga Itu Memahami Dengan Jelas Dukasaca Samudaya Saca Nirodas Saca Maga Saca Nah Oleh sebab Itu Dia disebut Sebagai Nyana Dasana Wisudi Nah Dengan Demikian Selesai Penjelasan Tentang Wipasana Kamatana Nah Sisa Di belakang Tinggal Menjelaskan Tentang Pintu Masuk Merealisasi Maga Wimokha Bedo Pembedaan Pembebasan Pembebasan Ya itu Bukan Pembebasan Pembebasan Nah Ada orang Mencapai Pembebasan Atau Pencerahan Atau Kesucian Itu Berdasarkan Perenungan Anata Ada yang Berdasarkan Anicah Ada yang Berdasarkan Duka Tathah Anapan Anatanupasana Atabhini Wesang Muncanti Jadi Bagi mereka Yang Hilang Kemelekatan Terhadap Atta Atta itu Kita sudah tahu Diri Ego Aku Atau Memahami Bahwa Ada inti Yang bisa disebut Sebagai Aku Nah Karena Sudah bisa Menyingkirkan Persepsi Akan Ata Atau Pandangan Akan Ata Nah Dia disebut Sebagai Sunyatan Pasana Jadi Melihat Penglihatan Yang Sunyata Enggak Melihat Apa-apa Dia Kosong Disana Enggak Ada Inti Enggak Ada Aku Nah Ini Disebut Sebagai Sunyatanupasana Wimokamukhang Jadi Pintu Pembebasannya Pintu Masuknya Pintu Masuk Kemaga Pintu Masuk Kenibananya Berdasarkan Perenungan Tanpa Aku Tanpa Diri Nah Anatanupasana Nah Yang Berikutnya Anicanupasana Wipalasa Nimitang Wipalasa Kemarin juga Sempat kita bahas Bahwa itu adalah Pandangan yang bias Seperti Kalau Kita Nyetir di belakang Lihat Orang di depan Lempar sesuatu Ke jalan Panjang-panjang Kita bisa mikir Ular Eh Ternyata Sudah sampai Di depan itu Ternyata Bukan ular Tali Nah Persepsi yang Salah Waktu kita Ngelihat itu Sebagai ular Nah Itu disebut Sebagai Wipalasa Nah Disini disebut Sebagai Kalau kita Merenungkan Tentang Anicca Atau Tidak Kekal Kita itu Terbebas Dari Pandangan Persepsi Yang Salah Nimita Wipalasa Nimitang Nah Nimitang Disini Bahwa Segala Sesuatu Itu Kekal Jadi Pandangan Salah Atau Persepsi Yang Salah Terhadap Sesuatu Itu Kekal Tentunya Tentunya Waktu kita Kalau kita Lihat Segala Sesuatu Itu Tanpa Wipasana Nyana Tanpa Wipasana Cita Kita Ngelihat Itu Seperti Kekal Komputer Ini Selalu Disini Buku Itu Selalu Disana Nah Kalau Begini Ini Namanya Persepsi Kekal Itu Ada Di Dalam Batin Kita Nah Tapi Waktu Kita Berwipasana Kita Ngelihat Bahwa Oh Komputer Ini Cumalah Para Mata Rupa Yang Muncul Lenyap Jadinya Hilang Persepsi Akan Bahwa Itu Kekal Karena Muncul Terus Dan Lenyap Terus Jadi Persepsi Yang Salah Akan Sesuatu Yang Kekal Itu Hilang Waktu Kita Merenungkan Tentang Anicah Nupasan Nah Disini Waktu Merealisasi Nibbana Jadi Pintu Masuknya Disebut Sebagai Animita Animita Artinya Tanpa Nimita Nimita Disini Adalah Persepsi Yang Kekal Tanpa Persepsi Kekal Nah Ini Pintu Masuk Dari Perenungan Anicah Nah Begitu Juga Ada Pintu Masuk Berdasarkan Perenungan Duka Duka Nopasana Tanha Panidhing Muncanti Tanha Panidhing Artinya Kemelekatan Tidak Tidak Adanya Kemelekatan Kita Tau Bahwa Kemelekatan Bisa Muncul Kalau Kita Menganggap Itu Bisa Memberikan Kebahagiaan Bisa Memberikan Kepuasan Bisa Meringankan Penderitaan Kita Jadi Biasanya Kalau Kita Melihat Itu Bisa Membawa Kebahagiaan Kayak Menjanjikan Bisa Memberikan Kepuasan Baru Muncul Keinginannya Keserakahan Ingin Memiliki Suka Dan lain Sebagainya Nah Oleh sebab Itu Pada saat Seseorang Merenungkan Duka Dia Melihat Bahwa Muncul Lenyap Ini Selalu Begini Terdorong Atau Dirongrong Oleh Tertekan Oleh Kemunculan Dan Kelenyapan Ini Mana Mungkin Sesuatu Itu Bisa Memberikan Kepuasan Kalau Muncul Enggak Lenyap Lagi Mungkin Kita Masih Berpikir Ini Bisa Memuaskan Kita Tapi Enggak Sudah Muncul Dia Lenyap Terus Kalau Lenyap Enggak Muncul Lagi Kadang-kadang Sesuatu Yang Kita Tidak Mau Tentunya Misalnya Marah Kita Maunya Dia Lenyap Aja Enggak Muncul Lagi Tapi Dia Muncul Lagi Jadi Waktu Itu Juga Kita Menderita Jadi Karena Dirong Ter Tertekan Oleh Kemunculan Dan Kelenyapan Ini Kita Sudah Tidak Ada Lagi Keinginan Sudah Tidak Lagi Berpikir Bahwa Ini Bisa Membahagiakan Kita Tidak Bisa Memuaskan Kita Lagi Kita Tidak Bisa Bergantung Sama Dia Akhirnya Hilanglah Keinginan Pada Saat Hilangnya Keinginan Ini Disebut Pintu Masuknya Adalah Karena Hilangnya Keinginan Apa Nihita Numpasana Nama Ini Adalah Tiga Jenis Pintu Masuk Kenibana Tapi Dijelaskan Juga Meskipun Pintu Masuknya Secara Spesifik Ada Anicca Duka Atau Lewat Perenungan Anatta Tapi Dibilang Bahwa Kita Merenungkan Anicca Saja Terus Dari Awal Sampai Akhir Nggak Akan Bisa Kita Renungkan Duka Aja Terus Nggak Bisa Bahkan Dibilang Bahwa Bodhisatta Yang Mahapanya Yang Kebijakannya Kebijaksanaannya Luar Biasa Waktu Semasa Menjadi Bodhisatta Bisa Merenungkan Anicca Dan Duka Dan Sorry Pada Saat Menjadi Seorang Bodhisatta Tapi Di Luar Budhasasana Tanpa Bimbingan Seorang Sama Sambudha Dia Tidak Bisa Merenungkan Anatta Tapi Bisa Merenungkan Anicca Dan Duka Nah Jadi Perenungan Terhadap Anatta Itu Dijelaskan Bahwa Hanya Ada Di Dalam Budhasasana Saja Nah Meskipun Anatta Itu Unik Hanya Bisa Direnungkan Di Semasa Adanya Budhasasana Tapi Kita Hanya Merenungkan Anatta Saja Juga Tidak Bisa Jadi Tiga-tiganya Tetap Harus Direnungkan Nah Tapi Dijelaskan Bahwa Yang Kebijaksanannya Kuat Suka Merenungkan Anatta Dan Yang Bisa Memahami Anatta Dengan Lebih Menyeluruh Lebih Mendalam Adalah Yang Budhicarita Yang Panyanya Kuat Kebijaksanannya Kuat Nah Sedangkan Yang Suka Anicca Perenungan Anicca Itu Katanya Yang Kecenderungannya Adalah Sadha Sadhanya Kuat Sedangkan Yang Merenungkan Tentang Duka Itu Samadhinya Kuat Samadhinya Kuat Jadi Samadhi Indra Indria Nah Karena Apa Samadhi Menekan Kamacanda Menekan Kamacanda Dan lain sebagainya Jadi Waktu dia Merenungkan Duka Juga Keinginannya Atau Keserakahannya Rasa sukanya Terhadap Objek Itu juga Lebih Mudah Dikembangkan Lebih Mudah Diredam Waktu Merenungkan Duka Nah Jadi Pintu Masuk Ini Juga Ada Kecenderungan Masing-masing Jadi Biasanya Mereka Yang Bijaksana Meskipun Kadang Merenungkan Anicca Kadang Merenungkan Duka Tapi Dia Lebih Senang Atau Lebih Sering Lebih Banyak Merenungkan Tentang Anatta Nah Tapi Tiga-tiganya Harus Direnungkan Kalau Tidak Direnungkan Tiga-tiganya Tidak Bisa Katanya Wipasananya Matang Merealisasi Nibana Nah Tapi Waktu Sebelum Merealisasi Nibana Dia Ada Penekanan Tertentu Apakah Lewat Anicca Atau Lewat Duka Atau Lewat Anatta Nah Tapi Waktu Masuk Kepala Sama Pati Nah Itu Perenungannya Bisa Apa Aja Nah Oleh Sebab Itu Waktu Wipasananya Nanya Merenungkan Tentang Anatta Waktu Dia Merenungkan Tentang Anatta Ini Disebut Sebagai Sunyato Wimoko Mago Maganya Berasosiasi Dengan Pintu Sunyata Ini Pembebasan Sunyata Maganya Disebut Sebagai Maga Yang Muncul Karena Pembebasan Tanpa Aku Sunyata Nah Juga Maga Yang Muncul Karena Perenungan Tentang Anicca Disebut Apa Animito Wimoko Maganya Berarti Pembebasan Maga Yang Muncul Karena Pembebasan Tanpa Persepsi Salah Akan Sesuatu Itu Kekal Animita Nah Begitu Juga Pada Saat Dia Merenungkan Duka Kalau Dia Merealisasi Maga Maka Maganya Itu Disebut Sebagai Apanihito Tanpa Keinginan Pembebasannya Itu Karena Tanpa Keinginan Nah Dengan Demikian Wipas Sanagamana Wasena Tini Namani Labhati Bergantung Pada Bagaimana Dia Merenungkan Pada Saat Dekat Kemaganya Kalau Dia Merenungkan Duka Makanya Jadi Satu Nama Maganya Kemudian Kalau Dia Merenungkan Anata Satu Nama Maganya Nah Dengan Demikian Jadi Ada Tiga Nama Tiga Sebutan Untuk Maga Karena Kemunculan Maga Ini Disebabkan Oleh Duka Maka Maga Ini Disebut Sebagai Apa Apanihita Nah Begitu Juga Palanya Tata Palangca Maga Gamana Wasena Maga Wityang Jadi Di Maga Wity Tersebut Di Belakang Maga Kan Ada Pala Bisa Dua Atau Tiga Kali Muncul Nah Palanya Juga Bergantung Pada Nama Maganya Misalnya Maganya Juga Disebut Sebagai Apanihito Nah Palanya Juga Disebut Sebagai Apanihito Nah Itu Karena Pala Ini Hanyalah Wipaka Bergantung Sama Maga Palanya Berasosiasi Sama Cetasika Yang Sama Atau Perenungan Yang Sama Jadi Kita Lanjut Ke Paragraf Berikutnya Pala Samapati Wityang Sedangkan Di Pala Samapati Wity Ini Adalah Pencapaian Pala Nah Ini Banti Juga Tadi Udah Jelaskannya Disebut Sebagai Samapajana Wity Nah Yata Wutanayena Wipasantanang Yathasaka Palamupajamanampi Wipasanagamana Wasinewa Sunyata Dimokhoti Capa Wucati Nah Ini Bergantung Pada Perenungan Wipasananya Kan Bisa Melatih Pala Samapati Tapi Pala Samapatinya Itu Juga Nanti Tergantung Pada Perenungan Yang Sebelumnya Dia Juga Akan Menjadi Apakah Sunyata Animita Atau Panihita Banti Bilang Tadi Misalnya Sebelum Mencapai Maga Dia Merenungkan Katakanlah Dukha Maganya Disebut Apanihito Ini Sotapati Maga Kemudian Sotapati Palanya Juga disebut Sebagai Apanihita Tapi Waktu Dia Berlatih Pala Samapati Dia Juga Kan Harus Merenungkan Anicca Atau Duka Atau Anata Dulu Baru Nanti Dia Merealisasi Pala Samapati Masuk Kepala Masuk Ke Nibana Mengambil Nibana Sebagai Objek Sotapati Palanya Itu Nanti Bergantung Pada Perenungan Apa Untuk Masuk Kepala Samapati Itu Nah Kalau Perenungannya Adalah Misalnya Anata Terus Masuk Kepala Samapati Nah Pala Samapati Ini Disebut Sebagai Sunyata Meskipun Tadi Maganya Berasas Sama Apanihita Dan Palanya Disebut Sebagai Apanihita Tapi Di Momen Pala Samapati Jadinya Sunyata Bisa Berubah Jadi Disini Tergantung Yathasaka Palamupaja Tergantung Kemampuannya Masing-masing Miliknya Masing-masing Jadi Kalau Sotapati Dia Sotapati Pala Kalau Seorang Sakadagami Maksudnya Sakadagami Pala Gak bisa Dia masuk Lagi Sotapati Pala Gak bisa Karena Apa Kalau Misalnya Sudah Jadi Raja Apa Mau Jadi Menteri Lagi Gak Mau Lagi Karena Udah Lebih Tinggi Dia Biasanya Udah Dhamatanya Begitu Sifat Alamnya Sudah Begitu Begitu Juga Setelah Mencapai Anagami Dia Tidak Lagi Bisa Masuk Sakadagami Pala Maksudnya Apa Anagami Pala Kalau Arahat Juga Gak Bisa Masuk Lagi Sotapati Pala Gak Bisa Masuk Sakadagami Pala Gak Bisa Masuk Anagami Pala Gak Bisa Masuk Semuanya Mengambil Nibbana Sebagai Objek Sama Nibbana Terus Jadi Bergantung Pada Objeknya Apa Bergantung Pada Pemahamannya Misalnya Kalau Duka Nanti Dia Jadinya Apanihita Terus Kalau Dia Renungkan Sebagai Anata Nanti Sunyata Kalau Anicca Berarti Sebagai Animita Bergantung Pada Objeknya Apa Kemudian Bergantung Pada Pemahamannya Apa Nanti Namanya Juga Bisa Berbeda Sebetulnya Kita sebentar Lagi Habis Jadi Sampai 75 Paragraf Jadi Mungkin Tinggal Beberapa Pertemuan Lagi Tapi Pertamanya Pertanyaannya Makin Banyak Sudah Mau Habis Tapi Pertanyaan Makin Banyak Bukannya Makin Sedikit Jadi Untuk Hari Ini Kita Selesai Sampai Jam 8 Jadi Supaya Nanti Jawab Pertanyaan Bisa Lebih Panjang Yang Paragraf 68 Sekarang Ini Disebut Pugala Bedo Pembedaan Pugala Pembedaan Individunya Jenis-jenis Makhluknya Jadi Kita Tahu Bahwa Ada Empat Jenis Makhluk Berarti Empat Jenis Makhluk Suci Yang Nanti Disebut Sebagai Sotapana Sakadagami Anagami Arahat Tapi Disini Mau Dijelaskan Nanti Ada Beberapa Jenis Sotapana Ada Beberapa Jenis Sakadagami Dan lain Sebagain Nah Kalau Di Abidham Sasa Sanggaha Dijelaskan Bahwa Jadi Seorang Sotapana Dia Pada saat Merealisasi Sotapati Maga Nah Itu juga Dia disebut Sebagai Sotapati Maga Pugala Kadang Kita Waktu Belajar Suta Disebut Ada Delapan Makhluk Suci Delapan Jenis Makhluk Suci Untuk Sotapana Ada Dua Sotapati Maga Kemudian Sotapati Pala Pugala Tapi Sebetulnya Orang Yang Sama Bahkan Momentnya Itu Tidak Bisa Stop Habis Maga Langsung Pala Bagaimana Kita Bisa Berdana Sama Orang Sotapati Maga Kita Mau Dana Sama Orang Sotapati Maga Saja Bukan Sotapati Pala Nggak Bisa Karena Momennya Cuma Kurang dari Sedetik Begitu Bagaimana Kita Bisa Berdana Bahkan Dia Sendiri Aja Nggak Bisa Kontrol Habis Maga Pasti Pala Muncul Dia Nggak Bisa Stop Di Sotapati Maga Setelah Dia Mencapai Setelah Merealisasi Sotapati Maga Sudah Muncul Di Proses Batin Di Momen Itu Maga Menyingkirkan Diti Wicikica Diti Di Sini Ada Dua Diti Yang Pertama Silabata Paramasa Silabata Paramasa Itu Adalah Berpandangan Bahwa Latihan Latihan Yang Lain Selain Jalan Mulia Berunsur Delapan Itu Bisa Merealisasi Nibana Misalnya Dengan Baca Parita Saja Bisa Merealisasi Nibana Atau Dengan Menjalankan Sila Saja Bisa Merealisasi Nibana Ada Yang Bahkan Berpikiran Bahwa Dengan Melatih Latihan Latihan Keras Seperti Menjalankan Latihan Seperti Anjing Seperti Hewan Seperti Kambing Seperti Sapi Mereka Berpikir Bahwa Dengan Latihan Itu Bisa Menyingkirkan Kilesa Bisa Menghancurkan Mencabut Kilesa Yang mana Sinonim Sama Merealisasi Pencerahan Atau Nibana Ada Orang Berpandangan Salah Seperti Itu Pandangan Pandangan Salah Inilah Disebut Sebagai Silabata Paramasa Hanya Dengan Ritual Saja Saya Bisa Merealisasi Nibana Ada Orang Berpikir Itu Ini Semua Dimasukkan Ke dalam Silabata Paramasa Sejenis Pandangan Salah Nah Kemudian Yang Paling Signifikan Adalah Menyingkirkan Sakaya Diti Pandangan Salah Bahwa Tubuh Ini Kesatuan Tubuh Sakaya Seringkali Diterjemahkan Sebagai Identity View Pandangan Salah Tentang Identitas Tentang Aku Itu Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Dia gak mungkin lagi Punya Pandangan Bahwa Tubuh Ini Kekal Atau Bahkan Rupa Itu Kekal Paramata Rupa Itu Kekal Nah Dia udah gak bisa lagi Ada pandangan Seperti Kemudian Orang bilang Bahwa Batin Itu Kekal Atau Batin Itu Adalah Saya Aku Diri Atau Batin Itu Membahagiakan Nah Dia gak bisa terima lagi Pandangan Salah Akan Aku Akan Kekal Akan Memberikan Kebahagiaan Gitu Dan gak bisa muncul lagi Pandangan salah itu Nah Oleh sebab itu Disini Dibilang bahwa Diti Pahana Menyingkirkan Pandangan salah Nah Kalau kita belajar Brahma Jala Sutta Ada 62 Jenis Pandangan salah Nah Seorang Sutta Pahana Sudah Menyingkirkan 62 Jenis Pandangan salah Tersebut Semuanya Gak bisa lagi Muncul Nah Kemudian Yang disingkirkan Berikutnya Apa Wichikica Wichikica Adalah Keraguan Keraguan terhadap Apa Hukum Kama Kemudian Masa Lampau Ada Atau Enggak Masa Sekarang Masa Depan Ada Atau Enggak Kemudian Meragukan Bahwa Buddha itu Sungguh Sudah Merealisasi Pencerahan Sungguh Buddha itu Beneran Arahat Atau Bukan Kemudian Dhamma Dhamma itu Kalau dilatih Memang bisa Merealisasi Nibana Atau Enggak Atau Juga Kepada Sangga Sangga itu Sudah Berlatih Dengan Benar Atau Belum Sudah Merealisasi Nibana Atau Belum Nah itu Disingkirkan Kenapa Karena dia Sendiri Sudah Merealisasi Nibana Karena dia Sudah Melewati Jalan Jalan Mulia Berusung 8 Dan Buahnya Adalah Realisasian Nibana Dan Dia Juga Tahu Bahwa Dengan Menjalankan Ini Kilesa Dia Juga Berkurang Tercabut Jadi Keraguan Terhadap Buddha Meskipun Dia Sendiri Belum Mencapai Misalnya Arahata Belum Menjadi Arahata Tapi Dia Bisa Bilang Bahwa Buddha Itu Beneran Arahat Karena Buddha Menunjukkan Jalannya Jalannya Sampai Kearahatan Pun Sudah Ditunjukkan Buddha Meskipun Dia Belum Sampai Dia Bisa Ada Keyakinan Yang Tidak Tergoyakkan Bahwa Jalan Ini Memang Benar Kalau Dijalankan Terus Dipraktekan Terus Akan Merealisasi Bahkan Sampai Seluruh Kilesa Hilang Nah Tapi Banyak Orang Juga Berpikir Bahwa Tidak Perlu Lihat Masa Lampau Tidak Perlu Lihat Masa Depan Hanya Lihat Masa Sekarang Saja Lalu Belatih Wipasan Terus Tidak Perlu Merealisasi Paticah Samupada Tidak Perlu Melihat Sebab Akibat Juga Bisa Merealisasi Nibbana Mana Mungkin Karena Seorang Satapanah Menyingkirkan Ketaguan Ini Bukan Seperti Hanya Percaya Saja Bukan Hanya Karena Buddha Ngomong Seperti Itu Maka Pastilah Seperti Itu Tidak Usah Dianalisa Lagi Tidak Usah Dilihat Lagi Sudah Pasti Seperti Itu Tidak Bisa Menyimpulkan Seperti Itu Apalagi Bagi Kita Yang Karena Para Minyak Kurang Jadi Kita Masih Nyisa Masih Ketinggalan Di Dalam Samsara Ini Yang Lain Sudah Pergi Kita Masih Disini Nah Kita Adalah Jadi Makhluk Yang Harus Berlatih Setahap Demi Setahap Sesuai Ajaran Buddha Nyia Pugala Harus Dibimbing Nah Karena Yang Harus Latih Setahap Demi Setahap Ini Jadi Kita Harus Lihat Semua Baru Keraguan Itu Hilang Misalnya Anda Dibilang Bahwa Misalnya Bahkan Anda Umat Buddha Yang Yakin Bahwa Ada Kamal Lampau Kehidupan Masa Lampau Tapi Misalnya Ada Orang Datang Bilang Kehidupan Masa Lampau Kamu Itu Kambing Anda Percaya Anda Mudah Percaya Mungkin Kalau Agak Agak Mirip Kambing Atau Kelakuannya Mirip Mirip Kambing Mungkin Bisa Jadi Tapi Kalau Bisa Jadi Artinya Masih Ada Kemungkinan Salah Kita Juga Nggak Bisa Kasih Keyakinan Yang Menyeluruh Kecuali Kita Sudah Lihat Sendiri Dan Kadang Bantai Kasih Tahu Mereka Yang Melihat Masa Lampau Kadang Masih Bisa Ada Keraguan Dulu Ada Seorang Meditator Dia Datang Ke Guru Meditasi Dia Bilang Bahwa Saya Sudah Sudah Lihat Masa Lampau Sudah Lihat Lima Masa Lampau Sekarang Dikasih PR Untuk Ngelihat Masa Depan Tapi Kok Saya Belum Pede Kayaknya Ngelihat Masa Lampau Benar Atau Bukan Ya Dia Ada Kemunculan Begitu Terus Guru Meditasinya Bilang Apa Dengan Mudah Bilang Bahwa Ya Wajar Aja Kalau Kamu Masih Ragu Kalau Kamu Belum Jadi Sotapanah Jadi Anda Sudah Berlatih Pipas Anda Sudah Lihat Masa Lampau Lima Kehidupan Anda Itu Siapa Tapi Bisa Jadi Itu Salah Bisa Jadi Itu Persepsi Kalau Apa Kalau Penglihatan Itu Enggak Membuahkan Nibbana Masih Bisa Salah Nah Kecuali Sudah Merealisasi Nibbana Baru Anda Akan Sadar Bahwa Oh Yang Saya Lihat Itu Benar Nah Baru Keraguannya Itu Hilang Nah Apalagi Yang Enggak Punya Samadhi Apalagi Orang Yang Enggak Ngelihat Masa Lampau Yang Hanya Cuma Dengar Orang Bilang Bahwa Anda Itu Dulu Kambing Nah Jadi Apakah Kita Bisa Langsung Percaya Sulit Kotoran Batin Ini Begitu Tebal Keraguan Juga Sangat Kuat Apalagi Orang Zaman Sekarang Sadanya Rata-rata Sih Enggak Begitu Kuat Makanya Kita Banyak Analisa Kita Banyak Ragu Banyak Investigasi Banyak Juga Orang Tidak Percaya Bahwa Harus Jalan Harus Latih Harus Praktek Dengan Demikian Detail Bisa Merealisasi Nibahan Orang Mau Cari Jalan Pintas Itu Karena Sadanya Kurang Jadi Di sini Dijelaskan Bahwa Keraguan Terhadap Hal-hal Yang Tadi Sudah Disingkirkan Juga Karena Sudah Lihat Sendiri Jadinya Jadi Karena Sudah Menyingkirkan Tiga Tiga Kekotoran Batin Ini Atau Dua Di sini Disebut Hanya Pandangan Salah Saja Sama Keraguan Makanya Sotapana Itu Hanya Paling Banyak Katanya Tujuh Kali Tujuh Kali Dia Datang Ke Alam Indra Alam Indra Berarti Alam Manusia Satu Alam Manusia Kemudian Enam Alam Dewa Nah Kalau Di Alam Ini Tujuh Alam Ini Dia Bisa Balik Tujuh Kali Dia Mau Kunjungi Setiap Alam Tujuh Alam Ini Satu Per Satu Baru Nanti Merealisasi Nibana Ada Jenis Sotapana Yang Seperti Ini Tapi Maksudnya Tujuh Tujuh Kali Itu Di Alam Indra Tapi Kalau Di Alam Brahma Dia Satu Kali Visit Terus Eh Pengen Balik Lagi Ke Alam Indra Manusia Lagi Terus Brahma Lagi Kemudian Dewa Lagi Brahma Lagi Dengan Demikian Bisa 14 Bisa 15 Kali Jadi Tujuh Kalinya Itu Balik Ke Alam Indra Tapi Dijelaskan Bahwa Kalau Dia Sudah Ke Alam Brahma Itu Sudah Secara Alaminya Dia Sudah Tidak Mau Balik Lagi Ke Alam Indra Sudah Keenaan Dia Terus Seorang Brahma Untuk Latihan Sangat Kondusif Tidak Seperti Alam Indra Karena Kita Tau Bahwa Karena Kekuatan Jananya Sudah Meredam Dosa Cita Jadi Ada Ada yang Beraspirasi Misalnya Sudah Satapanah Dia Susah Jadi Sakadagami Atau Misalnya Sakadagami Susah Merealisasi Anagami Dia Sengaja Latih Jana Supaya Terlahir Di Alam Brahma Di Alam Brahma Karena Dosanya Tidak Ada Itu Mudah Kali Untuk Menyingkirkan Lalu Dosa Cita Dan Nanti Rupa Raga Sorry Kamaraga Kamaraga Kemelekatan Terhadap Objek Objek Indra Objek Kesenangan Indra Nah Nanti Kita Jelasin Ada Jenis Jenis Satapanah Jenis Jenis Sakadagami Dan lain Sebagainya Di pertemuan Berikutnya Sadu 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 Sahabat Dama Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Silahkan Sahabat Dama Yang Ingin Pertanya Bisa Menuliskannya Di Kolom Chat Bante Unijin Saya Bacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Yang Belum Dibahas Di Kelas Sebelum Bante Ya Silahkan Oke Kohos Beredibantu Ditayangkan Bante Nampaknya Ini Pertanyaan Kelanjutan Dari Sebelum Bante Dari Ibu Ermawati Wandami Bante Terima kasih Atas Jawabannya Tentang Lokasi Retret Yang Bisa Sekamar Sendirian Bagaimana Cara Ikut Retret Tahunan Tersebut Apakah Ada Contact Person Tempat Meditasi Yang Ada Guru Meditasinya Yang Bisa Binding Meditasi Apakah Perlu Jadi Sayalai Atau Samanera Atau Biku Dulu Baru Bisa Ikut Retret Tahunan Tersebut Mohon Infonya Bante Anu Wondami Bante Nah Jadi Bagaimana Cara Ikut Tentunya Harus Daftar Registri Meditasi Nah Contact Personnya Gimana Tempat Meditasi Yang Ada Guru Oh Boleh Tanya Ko Eko Karena Bante Juga Tidak Tau Nomor Telepon Mereka Tapi Maksudnya Hubungi Admin Jadi Admin Lalu Mau Retret Misalnya Ada Kuti Atau Enggak Dan Lain Sebagainya Atau Untuk Kapan Kapan Mau Masuknya Sampai Kapan Biasanya Itu Akan Ditanya Terus Apakah Perlu Jadi Sele Atau Samanera Atau Biku Dulu Baru Bisa Ikut Retret Tergantung Dimana Kadang Kalau Disar Ibu Dolo Sele Udah Full Kalau Sebagai Samanera Atau Biku Sedangkan Programnya Gak Ada Gak Bisa Kalau Bante Sendiri Gak Langsung Tabisin Samanera Juga Apalagi Biku Nah Seperti Sekarang Sebetulnya Di Saribu Dolo Lagi Ada Program Pabaja Besok Baru Mereka Tabis 10 hari Ini Mereka Sudah 10 hari Disini 10 hari Ini Mereka Belajar Supaya Nanti Jadi Samanera Itu Gak Takabur Bahkan Sila Gak Tahu Samanera Bagaimana Jadi Nanti Malah Banyak Pelanggaran Supaya Gak Begitu Jadi Belajar Dulu Tahu Apa yang Harus Dijalankan Samanera Baru Jadi Seorang Samanera Kalau Mau Jadi Biku Juga Ikut Program Untuk Jadi Biku Program Upas Sampada Itu Beda Lagi Belajar Dulu Semua Peraturan Biku Setelah Belajar Akan Ada Regrestasi Ulang Masih Sanggup Gak Jadi Biku Setelah Belajar Semua Ini Artinya Ini Semua Harus Dijalankan Sanggup Atau Enggak Kalau Enggak Sanggup Enggak 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 Jadi Dia ada Programnya Masing-masing Kalau Di Seribu Dolok Jadi Untuk Jadi Samanera Biku 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 Belum Bisa Harus Ikut Programnya Dulu Baru Jadi Samanera Atau Biku Nah Kalau Apa Untuk Jadi Yogi Juga Sebetulnya Sudah Penuh Jadi Nanti Kapan Kosongnya Kapan Yogi Ada Yang Pulang Nah Itu Harap Ditanyakan Ke Bagian Admin Mereka Lebih Tau Nah Kalau Tempat Meditasi Yang Lain Gimana Yang Ada Gurunya Setau Bante Kalau Yang Aliran Pauk Yang Melatih Seperti Wisudimaga Ini Di Indonesia Itu Di Batam Ada Gurunya Tapi Untuk Wasa Ini Setau Bante Gurunya Enggak Wasa Di Sana Jadi Wasa Ini Kayaknya Enggak Ada Guru Di Batam Ada P.A.T.V.D.H. Batam Nanti Tanya Ko Eko Terus Guru Yang Lainnya Selain Saribu Dolok Mungkin Di Sundara Bumi Yayasan Sundara Bumi Nah Itu Sekarang Gurunya Wasa Ini Tinggal Dimana Kurang Tahu Juga Masih Di Pertimbangkan Katanya Jadi Nanti Coba Contact Ko Eko Tanya Kondisinya Yang mana Yang cocok Untuk Meditasi Nah Juga Tergantung Kapan Kalau Wasa Ini Mungkin Ada Yang Bisa Ada Yang Bisa Kan Bisa Setelah Kondisi Coba Ditanya Tanya Dulu Atau Ke website Juga Bisa Di website Biasanya Ada Contact Person Bisa Tanya Ke sana Baik Terima kasih Bante Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Peter Huang Wandami Bante Saya Pernah Dengar Kisah Rakyat Zaman Dulu Tentang Orang-orang Sakti Yang Salih Bunuh Demi Kekuasaan Dan Wilayah Setelah Saya Coba Ceritahu Mereka Mendapatkan Abinyanya Dari Bertapa Puasa Pusaka Dan Ilmu-ilmu Yang Diberikan Oleh Iblis Atau Makhluk Asura Menurut Dhamma Apakah Hal Ini Memang Bisa Benar Terjadi Bante Apakah Makhluk Lain Di Luar Manusia Bisa Memberikan Kekuatan Atau Kesahian Atau Mujicat Seperti Itu Ya Jadi Untuk Abhinya Sendiri Memang Ada Macam-macam Abhinya Jadi Abhinya Yang Kemarin Kita Jelaskan Itu Kan Idi Ada Macam-macam Abhinya Yang Kita Jelaskan Di Pertemuan Samatha Di Akhir Penjelasan Tentang Samatha Itu Nah Tapi Juga Ada Abhinya Itu Yang Misalnya Dengan Tekad Kekuatan Tekad Kita Tau Bahwa Dicerita Bodhisatta Dulu Juga Seorang Pertapa Gak Happy Sebetulnya Sebagai Seorang Pertapa Maksudnya Gak Senang Juga Gak Punya Jahana Apalagi Abhinya Yang Sakti Begitu Tapi Ada Satu Keluarga Anaknya Itu Dipatuk Ular Jadi Ular Berbisa Udah Kayak Kaku Seluruh Tubuhnya Takut Mati Jadi Dia Bawa Ke Pertapa Ini Pertapa Ini Juga Gak Bisa Apa-apa Dia Cuma Bisa Bertekad Dia Bertekad Bahwa Selama Saya Jadi Seorang Pertapa Cuma Beberapa Hari Hari Di Depan Saya Senang Tujuh Hari Di Depan Saja Kalau Tujuh Hari Di Depan Saja Saya Senang Nah Belakangnya Itu Udah Bertahun Tahun Itu Bertapa Gak Senang Sebagai Pertapa Nah Tapi Karena Kebenaran Ini Karena Ujaran Kebenaran Ini Semoga Anak Ini Sembuh Jadi Gak Sembuh Gak Total Sembuhnya Sebagian Nah Tapi Berartinya Ada Kekuatan Ada Kekuatan Tekad Disitu Kan Kejujuran Dia Nah Juga Bukan Sebetulnya Hal Yang Baik Itu Rahasia Pribadi Dia Ada Juga Jadinya Karena Belum Sembuh Orang Tuanya Disuruh Bertekad Sekarang Giliran Kamu Tekad Mamanya Dia juga Bilang Apa Semenjak Saya Menikah Sama Suami Saya Ini Juga Saya Enggak Saya Enggak Setia Enggak Senang Juga Terus Karena Ujaran Kebenaran Semoga Anak Ini Sembuh Nah Itu Juga Sebagian Belum Total Nah Tapi Karena Kebenaran Itu Masih Agak Mendingan Anaknya Nah Si Suami Juga Diminta Tekad Nah Begitu Juga Nah Akhirnya Baru Sembuh Karena Tiga Ujaran Kebenaran Ini Bukan Seperihal Yang Bagus Juga Bukan Kusala Bahkan Nah Di Jaman Dulu Juga Ada Raja Dia Dia Punya Keraguan Di Jaman Budha Bodhisatta Itu Bisa Men Apa Menjalankan Mangkuk Pata Mangkuk Pata Budha Itu Bodhisatta Waktu itu Belum Budha Bodhisatta Itu Berdekat Kalau Misalnya Saya Bisa Merealisasi Sama Sambudha Maka Pata Ini Akan Melawan Arus Mengalir Melawan Arus Nah Beneran Melawan Arus Berarti Itu Pingin Dibuktikan Sama Si Raja Bisa Nggak Sebetulnya Orang Jaman Sekarang Itu Seperti Itu Atau Memang Cuma Cerita Rakyat Aja Jadi Dia Di Periode Yang Berbeda Bukan Jaman Budha Lalu Dia Bikin Sayembara Di Sayembara Ini Banyak Orang Pertapa Datang Kemudian Banyak Orang Yang Mengaku Suci Juga Ada Kemudian Ada Orang Yang Ahli Ritual Dan Lain Sebagainya Mereka Semua Coba Setiap Orang Melakukan Ujaran Kebenaran Tapi Nggak ada Yang berhasil Ternyata Ada Satu Wanita Dia Seorang Pelacur Dia Datang Dia Melakukan Ujaran Kebenaran Dia Bilang Apa Saya Selalu Melayani Melayani Pasien Saya Berdasarkan Bayarannya Kalau Dia Bayar Seratus Saya Layani Selayaknya Dia Bayar Seratus Kalau Dia Bayar Seribu Saya Layani Sesuai Harga Bayaran Jadi Demi Karena Kebenaran Ini Ucapan Kebenaran Ini Biarkan Ini Melawan Arus Eh Beneran Patahnya Itu Melawan Arus Jadi Memang Bener-bener Dia Setia Jujur Dan Apa Ya Memang Pikirannya Itu Kebenaran Kebenaran Absolut Menurut Dia Yang Dia Nggak Tutup-tutupi Juga Pikirannya Juga Nggak Nggak Bias Dari Situ Jadi Beneran Terjadi Nah Jadi Kadang Ucapan Kebenaran Ini Juga Bukan Perihal Yang Kusalah Bukan Perihal Yang Bagus Diucapkan Tapi Bisa Atau Misalnya Zaman Sekarang Beberapa Seedal Misalnya Di Ratanasuta Misalnya Di Salah Satu Ratanasuta Itu Banyak Paragraf Paragraf Yang Semoga Dengan Kebenaran Ini Semua Makhluk Bebas Dari Bahagia Bebas Dan Bebas Dari Bahaya Dan Bahagia Kayak gitu Semoga 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 Semuanya Berbahagia Misalnya Salah Satu Di Antara Itu Kalian Bisa Misalnya Waro Waro Warah 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 Budha Itu Sendiri Adalah Seorang Yang Tertinggi Terbaik Dan lain Sebagainya Juga Mengajarkan Dhamma Yang Tertinggi Karena Kebenaran Ini Semoga Semuanya Berbahagia Kadang Beberapa Seedal Menganjurkan Kita Tiku Tapi Bisa Juga Kalau Sama Nera Sele Mau Melatih Satu Ujaran Kebenaran Setidaknya Jadi Pegangan Ini Adalah Senjata Akhir Misalnya Kalau Anda Dalam Bahaya Atau Lain Sebagainya Ujaran Kebenaran Ini Yang Benar Menurut Anda Keyakinan Anda Tol Anda Bisa Pakai Kita Tahu Dulu Bodhisatta Pernah Jadi Burung Puyuh Dia Masih Kecil Punya Kaki Gak Bisa Jalan Punya Sayap Gak Bisa Terbang Tapi Papa Mamanya Juga Gak Ada Waktu Itu Kebakaran Hutan Dia Tinggal Sisanya Saca Adit Hananya Kebenaran Dia Saya Ini Punya Kaki Gak Bisa Jalan Punya Sayap Gak Bisa Terbang Dia Bilang Gitu Tapi Papa Mama Juga Gak Ada Pergi Semoga Dengan Kebenaran Api Itu Gak Membakar Hutan Jadi Benar Katanya Sampai Sekarang Di Hutan Itu Api Gak Bisa Kebakar Nah Benar Benar Atau Enggak Kurang Tahu Anda Buktikan Sendiri Nah Sampai Sekarang Kekuatannya Itu Dibilang Jadi Saca Adit Tanah Ini Kadang Kadang Bisa Kepakai Nah Juga Buddha Bilang Bahwa Yang Buddha Ajarkan Kemuridnya Kepada Sangga Itu Gak Banyak Cuma Segenggam Seperti Segenggam Daun Sedangkan Pengetahuan Buddha Itu Satu Hutan Seperti Daun Di Satu Hutan Jadi Mungkin Masih Banyak Ilmu Ilmu Di Luar Yang Buddha Gak Ajarkan Ke Kita Kita Tahu Dicerita Buddha Ketemu Sama Satu Orang Yang Bisa Ketuk Tengkorak Dan Dengan Dia Ketuk Tengkorak Itu Dia Tahu Mayat Ini Lahir Jadi Apa Dan Kayaknya Juga Tepat Karena Waktu Buddha Kasih Tengkorak Seorang Arahat Dia Bingung Ini Kemana Orang Ini Gak Tahu Dia Saya Gak Tahu Dia Kemana Buddha Bilang Dia Gak Kemana Karena Dia Arahat Ternyata Ilmunya Juga Tepat Jadi Banyak Ilmu Di Luar Sana Mungkin Ada Yang Dengan Cara Macem Ada Yang Memang Dengan Dibantu Oleh Makhluk Makhluk Tapi Sebetulnya Itu Bukan Ilmu Dia Ilmu Makhluk Itu Tapi Karena Orang Gak Ngelihat Gak Bisa Lihat Makhluk Itu Seolah Ilmu Dia Tapi Sebetulnya Dia Pakai Media Makhluk Itu Jadi Ada Yang Memang Lewat Puasa Katanya Kurang Tahu Juga Dan Pusaka Ada Juga Katanya Terus Menurut Dhamma Apakah Ini Memang Bisa Benar Terjadi Bisa Bisa Saja Karena Buddha Enggak Mengajarkan Dan Juga Kita Banyak Lihat Di Tipi Taka Ada Bukti Buktinya Bahwa Memang Ilmu Ilmu Di Luar Itu Ada Macam Ada Dijelaskan Bahwa Dengan Mantra Orang Bisa Terbang Dengan Mantra Apakah Makhluk Lain Di Luar Manusia Bisa Memberikan Kekuatan Atau Kesaktian Atau Mukjijat Tersebut Kita Tahu Bahwa Kalau Enggak Salah Cerita Bodhisata Mahosada Bodhisata Mengumpulkan Panyaparami Kebijaksanaan Waktu itu Raja Dewa Memberikan Bayi Bodhisata Obat Obat Dewa Sakit Apa Sembuh Ditempel Jadi Dikasih Dewa Ada Cerita Di Dhammapada Seorang Pertapa Ada Dua Sekawan Dua-duanya Jadi Pertapa Tadinya Raja Dua-duanya Melepaskan Keduniawian Dua-duanya Jadi Pertapa Tapi Karena Takut Dicela Takut Jadi Hambatan Karena Berteman Dekat Jadi Mereka Sengaja Bertekat Untuk Tinggal Di tempat Yang Terpisah Yang Satu Di Satu Gunung Yang Satu Gunung Lain Tapi Supaya Masih Tahu Temannya Itu Masih Hidup Atau Enggak Nah Itu Setiap Uposata Misalnya Bulan Terang Setiap Bulan Terang Nah Itu Mereka Bakar Bakar Sesuatu Jadi Ada Asap Lihat Oh Teman Saya Masih Hidup Jadi Nah Satu Hari Temannya Udah Enggak Bakar Lagi Dia Tahu Kayaknya Udah Dewa Nah Waktu Jadi Dewa Itu Dia Kunjungi Pertapa Temannya Nah Akhirnya Juga Karena Ditanya Kamu Mau Apa Saya Bisa Bantu Apa Kamu Kesulitannya Apa Tinggal Disini Dia Bilang Disini Banyak Gajah Mereka Itu Suka Buang Air Besar Sembarangan Terus Jejak Kakinya Itu Kalau Udah Menapa Tanah Jeblok Ke Dalam Nanti Air Jadi Kubang Terus Jadi Karena Buang Juga Di Sembarang Tempat Dia Bilang Kotor Bau Dan lain Sebagainya Jadi Ganggu Meditasi Nah Oke Kamu Mau Mereka Gak Datang Iya Betul Jadi Dikasih Suling Nah Jadi Ada Kekuatan Dengan Kekuatan Suling Ini Tiup Sekali Nanti Gajahnya Bisa Namaskara Terus Misalnya Tiup Dua Kali Nanti Gajahnya Mudur Tiup Yang Keberapa Kali Nanti Pemimpin Gajah Datang Nah Kayak Begitu Jadi Ada Kekuatan Yang Memang Dikasih Sama Mungkin Itu Sejenis Pusaka Kali Yang Yang Dikasih Sama Dua Nah Begitu Juga Kalau Kayak Minta Tolong Yaka Gitu Ya Kasih Misalnya Janji Mau kasih Anak Terus 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 Dikasih Ada Yang Pada Dasarnya Kita Sendiri Itu Secara Natural Secara Natural Itu Kita Berpandangan Salah Jadi Ini Aku Aku yang Berbicara Aku yang Marah Aku yang Senah Aku yang Sedih Jadi Terbiasa Kita punya Pandangan Salah Sebetulnya Terlepas Kita Mempelajari Atau Tidak Mempelajarinya Sudah Kayaknya Itu Memang Ada Juga Yang Dari Generasi Ke Generasi Dibilang Bahwa Misalnya Ada Orang Bila Waktu Tidur Mukanya Jangan Dicoret Jadi Kita Percaya Pula Terus Nanti Kalau Si Akong Udah Meninggal Nanti Dia Jaga Kita Kita Berpikir Bahwa Akong Meninggal Masih Hidup Dia Di Satu Tempat Jaga Kita Cuma Tidak Kelihatan Dan Lain Sebagainya Bahkan Kalau Orang Chinese Keturunan Cina Sebelum Meninggal Ini Kuburan Saya Ini Istri Saya Ini Anak Saya Padahal Belum Pada Meninggal Jadi Berpikir Bahwa Ini Tempat Tinggal Saya Bikin Bagus Bagus Jadi Secara Naluri Secara Apa Natural Secara Natural Kayak Sudah Nalurinya Sudah Mendarat Daging Pandangan Salah Apalagi Pandangan Salah Ini Juga Gara 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 Dia Kan Kita Di Dalam Samsara Ini Berputar Terus Jadi Terlepas Kita Mempelajari Atau Enggak Tapi Dimana Kita Bisa Apa Ya Memang Kayak Misalnya Disini Disebutkan Bahwa Buddha Hanya Bisa Lahir Di Jambu Dipa Itu Memang Banti Pernah Baca Katanya Itu Karena Di Jambu Dipa Sendiri Banyak Pandangan Pandangan Ya Tapi Bukan Berarti Karena Pandangan Pandangan Salah Itu Lalu Mudah Merealisasi Pandangan Benar Bukan Karena Itu Justru Sebetulnya Kalau Di Tempat Yang Orang Banyak Pandangan Salah Sulit Merealisasi Pandangan Benar Ya Betul Nah Tapi Yang Membuat Mereka Merealisasi Pandangan Benar Itu Betul Betul Karena Paraminya Nah Lalu Kenapa Mereka Punya Parami Yang Kuat Lalu Terlahir Di Tempat Yang Banyak Pandangan Salah Nah Pandangan Pandangan Salah Sebetulnya Ada Di Mana-mana Di Indonesia Kita Juga Semua Hampir Semua Kita Punya Pandangan Salah Lalu Mungkin Cuma Karena Enggak Diajarkan Saja Cuma Sebagai Naluri Udah Mendarat Daging Pandangan Salah Itu Nah Tapi Waktu Itu Di India Itu Ada Fenomena Yang Menarik Dimana Orang Itu Suka Bervilosofi Banyak Guru-guru Filosofi Nah Kalau Kita Perhatiin Orang Yang Suka Bervilosofat Itu Biasanya Kebijaksanaan Benih Benih Kebijaksanannya Kuat Kayak Misalnya Bante Sariputa Sebelum Menjadi Seorang Biku Dia Juga Pengikut Pandangan Salah Dan Dia Mudah Mempelajari Pandangan Pandangan Salah Mudah Teori-teori Untuk Dia Sekejap Aja Dia Sudah Menguasai Ajaran Gurunya Tapi Dia Di Dalam Benaknya Dia Tidak Bisa Menerima Ini Sebagai Kebahagiaan Absolut Ini Bukan Caranya Terbebas Jadi Benih Parami Itu Meskipun Dia Berpandangan Salah Tapi Dia Masih Ada Yang Menjanggal Bodhisatta Juga Begitu Dia Belajar Banyak Hal Tapi Dia Tau Ini Belum Cara Yang Benar Benih Itulah Juga Di Satu Sisi Akhirnya Punya Potensi Yang Bijaksana Di Sisi Yang Lain Akhirnya Punya Potensi Banyak Investigasi Banyak Analisa Lahirlah Filsafat Filsafat Misalnya Seperti Sakaca Pertapa Yang Berpandangan Salah Dia Punya Kemampuan Sebetulnya Merealisasi Tapi Karena Pandangan Salah Kemelekatan Terhadap Pandangan Salahnya Dia Tidak Bisa Melepas Meskipun Dia Sudah Kalah Beradu Pandangan Sama Buddha Tapi Dia Juga Sulit Menurunkan Egonya Itu Yang Jadi Dia Tidak Bisa Merealisasi Dia Punya Benih Benih Kebijaksanaan Ada Dia Juga Ahli Debat Ahli Filsafat Nah Kalau Kita Lihat Dari Sini Berarti Kita Bisa Simpulkan Sebetulnya Bahwa Mungkin Saja Orang Yang Ahli Berdebat Itu Sebetulnya Punya Benih Kebijaksanaan Jadi Tapi Kalau Saja Dia Bisa Meredang Kotoran Batin Egonya Karena Banti Sariputa Bilang Bahwa Buddha Juga Ada Bilang Banti Sariputa Juga Ada Bilang Disuta Yang Berbeda Bahwa Ada Orang Datang Ke Buddha Bertanya Saya Bingung Kalau Pedagang Sama Pedagang Berantem Itu Meributkan Kesenangan Indra Itu Wajar Terus Kalau Raja Sama Raja Berantem Itu Merebutkan Apa Lagi-lagi Kesenangan Indra Daerah Jajahan Itu Semuanya Intinya Kesenangan Indra Tetapi Kalau Pertapa Sama Pertapa Berantem Dia Ributin Apa Dia Tanya Buddha Terus Buddha Bilang Mereka Ributin Apa Filsafat Mandangannya Karena Untuk Pertapa Dia Sudah Tidak Ada Apa-apa Lagi Dia Tidak Ada Duit Apalagi Yang Mau Direbutin Dia Juga Tidak Terima Duit Tapi Egonya Yang terakhir Yang dia Pegang Kemelekatan Yang terakhir Yang dia Pegang Itu adalah Pandangan Dia Kalau Yang sesuatu Yang dia Yakini Selama Ini Yang sesuatu Yang dia Latih Selama Ini Salah Berarti Selama Ini Saya Salah Terus Apa Yang saya Ajarkan Kemurimuri Saya Salah Berarti Saya Ini Mulai Dari Nol Lagi Harusnya Ego Itu Kadang Sulit Sekali Untuk Dilepas Nah Itu Juga Yang bisa Jadi Kita Simpulkan Bahwa Oh Mungkin Kalau kita Bisa Melepas Kemelekatan Terhadap Materi Mungkin Mudah Tapi Kalau Untuk Melepaskan Yang Lebih Halus Seperti Ego Kita Itu Nanti Dulu Mungkin Berdana Mudah Tapi Ego Kita Atau Pandangan Yang kita Anggap Benar Yang kita Lekati Mungkin Paling Sulit Dilepas Nah Itu Juga Sebabnya Kenapa Buddha Mengajarkan Banyak Cara Berlatih Wipasan Nah Itu Karena Kadang Kita Enggak Tahu Melekat Kita Itu Sebetulnya Dimana Ada Contoh Misalnya Orang Mau Orang Suka Ngerokok Dia Bilang Dia Suka Rokok Padahal Sebetulnya Bukan Suka Rokok Kalau Ditanya Kamu Mau Rokok Ngingin Hilang Apa Lidah Ngingin Hilang Dia bilang Lidah Saya Jangan Hilang Rokoknya Hilang Nggak Apa Sebetulnya Melekat Kemana Melekat Ke Rasanya Sebetulnya Rasa Dia Melekat Ke Rasanya Bukan Ke Rokoknya Begitu Juga Dengan Pacarnya Kalau Kamu Mau Pacarnya Hilang Apa Matamu Hilang Pacar Saya Hilang Mata Saya Biar Jangan Hilang Kadang 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 Kita Pikir Kita Melekat Ke Pacar Saya Tapi Sebetulnya Kita Melekat Ke Apa Yang Kita Miliki Jadi Oleh Sebab Itu Kadang Kadang Kita Sendiri Tidak Begitu Jelas Perihal Mana Yang Kita Lekati Makanya Buddha Ngajarin Banyak Cara Untuk Merenungkan Wipasana Internal External Nah Jadi Mungkin Bukan Penyebabnya Adalah Bahwa Banyak Orang Berpandangan Salah Lalu Di sana Juga Mereka Berpotensi Berpandangan Benar Tapi Mungkin Lebih Kualitas Batinnya Orang Yang Suka Bervilosofi Seperti Itu Ada Potensi Investigasinya Itu Dia Bisa Mendalam Kalau Kita Bayangkan Orang Yang Bervilosofat Dia Banyak Pikir Terus Dia Bisa Asik Menyelidiki Segala Sesuatu Itu Sampai Lupa Makan Sampai Lupa Mandi Dan lain Sebagainya Jadi Sebetulnya Kalau Dia Bisa Merenungkan Seperti Wipasana Anicaduka Anatta Dia Mungkin Bisa Pemahamannya Mendalem Kita Lihat Potensinya Bukan Bahwa Karena Berpandangan Salah Lalu Jadi Mudah Berpandangan Benar Buktinya Kita Masih Nyisa Di sini Jadi Belum Tentu Juga Oke Lanjut Ke Pertanyaan Keempat Dari Bapak Atau Ibu Dengan Inisial VN Wandami Bante Pada Saat Mencapai Maga Hala Banyak Kama Hancur Sendirinya Tidak Lagi Penghasilkan Buah Tapi Kenapa Buddha Masih Sakit Bante Moga Alana Sudah Mencapai Arhat Masih Bisa Menerima Buah Kama Sampai Meninggal Karena Ibu Kuli Kalau Begitu Apakah Kama Tertentu Memang Tetap Tidak Hancur Walaupun Mencapai Maga Halakah Bante Dan Wadami Bante Ya Memang Kalau Mau Dijelaskan Dengan Detail Waktu Misalnya Sotapati Maga Sotapati Maga Itu Menghancurkan Apa Selain Menghancurkan Kilesa Tiga Jenis Kilesa Yang Tadi Sudah Kita Bahas Dia Juga Menghancurkan Kama Kama Yang Berpotensi Menghasilkan Janaka Kama Kama Yang punya Kemampuan Untuk Menghasilkan Kealam Penderita Misalnya Anda Sebelum Mencapai Sotapana Anda Pernah Membunuh Anda Pernah Berbohong Kalau Secara Abidama Dia Kan Ada Tujuh Jawana Katakan Misalnya Satu Musawada Tujuh Jawana Di antara Tujuh Jawana Ini Setiap Jawana Ada Cetana Ada Potensi Kama Di Situ Untuk Membuahkan Hasilnya Nah Jadi Dalam Satu Momen Pikiran Saja Itu Sudah Ada Tujuh Potensi Kama Nah Di Antara Tujuh Ini Yang Terakhir Katanya Kalau Berbuah Itu Menghasilkan Kehidupan Di Akan Berbuah Di Kehidupan Mendatang Di Kehidupan Mendatang Oke Di Kehidupan Mendatang Nah Kalau Yang Nomor Satu Yang Pertama Itu Di Kehidupan Ini Nah Nomor Dua Sampai Nomor Enam Itu Punya Potensi Untuk Berbuah Di Kehidupan Yang Enggak Jelas Setelah Yang Mendatang Juga Bisa Sepanjang Samsara Juga Kalau Ada Kondisinya Berbuah Dia Bisa Berbuah Nah Yang Disingkirkan Oleh Satapati Maga Itu Yang Mana Semua Aku Salakama Yang Bisa Menghasilkan Di Sebagai Pati Sandi Di Alam Penderitaan Nah Itu Semua Diancurkan Juga Kama Kekuatan Kama Itu Nah Tapi Waktu Berbohong Waktu Membunuh Waktu Mencuri Itu Kan Itu Banyak Momentnya Juga Jadinya Banyak Potensi Kama Untuk Berbuah Mungkin Tidak Berbuah Sebagai Alam Penderitaan Tapi Dia Sebagai Pendukung Saja Nah Jadi Misalnya Terlahir Di Alam Yang Baik Nah Di Alam Yang Baik Itu Juga Masih Bisa Sakit Katakanlah Pada Dasarnya Dia Bisa Hidup Misalnya 80 Tahun Tapi 80 Tahun Itu Dia Lemah Badannya Pencenan Tidak Bagus Dan Sebagainya Nah Itu Karena Apa Kama Peganggunya Itu Masih Nyisa Nah Begitu Juga Nah Kalau Sudah Begitu Kan Jadinya Misalnya Sebagai Seorang Arahat Sebagai Seorang Arahat Itu Juga Tidak Semua Kama Dihancurkan Oke Kilesa Semua Sudah Hancur Potensi Kama Kama Di Sini Tidak Cuma Aku Salah Semua Aku Salah Kama Yang Bisa Terlahir Di Alam Penderitaan Sebagai Pati Sandi Itu Tidak Mungkin Lagi Bisa Muncul Sudah Dihancurkan Sebetulnya Sudah Dihancurkan Oleh Sota Pana Sota Pati Maganya Jadi Kama Kusala Untuk Terlahir Di Alam Indra Maupun Di Alam Brahma Sudah Hancur Jadi Selama Ini Dia Misalnya Punya Jana Arupa Jana Juga Dia Berdana Dan lain Sebagainya Dulu Sebelum Mencapai Arahat Itu Kan Jadi Kusala Kama Rupa Kusala Bisa Juga Arupa Wacara Kusala Bisa Kama Wacara Kusala Nah Itu Semua Kusala Itu Juga Dihancurkan Tidak Bisa Berpotensi Berbuah Lagi Nah Setelah Jadi Arahat Juga Dia Sudah Tidak Ngumpulin Kusala Apalagi Aku Salah Tidak Mungkin Lagi Semuanya Cuma Kiri Jadi Tidak Punya Potensi Kama Lagi Setelah Dia Menjadi Arahat Jadi Tidak Semua Kama Dihancurkan Jadi Kama Yang Masih Punya Potensi Untuk Berbuah Di Kehidupan Yang Terakhirnya Itu Sebetulnya Hanyalah Momentum Dari Kama Kama Yang Sebelumnya Itu Nah Itu Masih Bisa Berbuah Oleh Sebab Itu Budha Sendiri Masih Sakit Kepala Bisa Kena Diari Bantemogalana Sendiri Karena Aku Salah Kamanya Di Masa Lampau Itu Sampai Parinibana Sebelum Parinibana Juga Harus Dipukuli Sampai Meninggal Akhirnya Jadi Tidak Semua Kama Kama Tentu Yang Hancur Tidak Semua Kamanya Dianjurkan Lanjut Bante Kepertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Dengan Inisial FB Bu Nami Bante Sebaiknya Saat Berdana Kita Melihat Kebawah Atau Kebarang Dana Atau Kebikunya Sebetulnya Gak Penting Anda Lihat Kemana Tapi Batin Anda Waktu Melihat Itu Bagaimana Itu Yang Lebih Penting Sebetulnya Objeknya Gak Masalah Misalnya Bikunya Jelek Lalu Kalau Gitu Jangan Lihat Bikunya Bukan Begitu Atau Kalau Bikunya Misalnya Menawan Bukan Berarti Oke Kalau Gitu Lihat Bikunya Bukan Gitu Juga Tergantung Waktu Kita Melihat Objek Itu Sebetulnya Gak Tercelah Misalnya Kayak Gelas Ini Dia Jelek Gak Jelek Itu Juga Relatif Kalau Banti Si Bilang Ini Bagus Warnanya Bersih Putih Tapi Ada Orang Mungkin Gak Suka Warna Putih Lalu Dia Jadi Benci Warna Putih Misalnya Ingat Si Dia Gara Warna Putih Jadi Dia Benci Karena Baru Putus Jadi Sebetulnya Barangnya Gak Bermasalah Gak Bersalah Yang Salah Itu Apa Perhatian Kita Mana Sikaranya Bagaimana Kita Melihat Objek Jadi Waktu Berdana Sebetulnya Gak Masalah Anda Lihat Kemana Cuma Batinnya Yang Harus Dijaga Karena Anda Tentunya Mau Ngumpulin Kusala Atau Anda Sedang Mengumpulkan Parami Jadi Anda Harus Ingat Bahwa Saya Ini Sedang Berdana Atau Anda Bilang Bahwa Saya Sedang Ngumpulin Dana Parami Kalau Anda Ingat Itu Terus Itu Jadi Yonisumana Sikara Jadi Diikuti Oleh Panya Diikuti Oleh Nyana Kebijaksanaan Pada saat Anda Berdana Jadi Gak Masalah Anda Lihat Kemana Sebetulnya Cuma Perhatian Anda Ke Objek Tersebut Itu Seperti Apa Misalnya Kalau Anda Lihat Bikunya Oh Ya Supaya Bante Bisa Terus Ngajar Dhamma Supaya Bante Sehat Supaya Lebih Banyak Makhluk Bisa Mendapat Manfaat Dari Bante Nah Kayak Gitu Jadinya Anda Bisa Berdana Dengan Meta Atau Berdana Dengan Karuna Nah Itu Berasosiasi Sama Panya Nah Atau Anda Lihat Biku Lalu Anda Punya Aspirasi Oh Semoga Dengan Dana Ini Saya Merealisasi Apa yang Bante Realisasi Misalnya Jadi Itu Juga Berarti Karena Percaya Hukum Kama Bisa Perihal Lihat Bante Nah Kalau Lihat Bante Anda Bisa Merenungkan Anicah Duka Anata Nah Itu Paling Mantap Jadi Itu Artinya Anda Berwipas Sana Waktu Anda Berdana Itu Yang Paling Bagus Nah Perihal Anda Lihat Kebawah Kalau Anda Berwipas Sana Terhadap Lantai Itu Nah Juga Bisa Atau Waktu Berdana Oh Yang Barang Dana Ini Sebetulnya Cuma Paramah Tarupa Yang Muncul Dan Kalau Anda Berendungkan Demikian Itu Malah Lebih Penting Daripada Sekedar Hanya Melihat Sebagai Konsep Nah Kadang Anda Melihat Barang Danaan Anda Anda Bisa Nyesel Kenapa Saya Berdana Ini Ya Kayaknya Bante Gak Perlu Jadi Sebetulnya Gak Penting Anda Lihat Kemana Tapi Perhatian Anda Itu Yang Lebih Terima kasih Bante Atas Penjelasannya Lanjut Ke Pertanyaan Dari Bapak Peter Wang Wanami Bante Saya Pernah Baca Kisah Di Riwayat Agung Para Buddha Dimana Sahabuda Memerintahkan Bante Monggalana Untuk Menaklukkan Seekor Naga Yang Menyemburkan Api Ada Alasan Kenapa Buddha Memerintahkan Bante Monggalana Dan Bukan Bante Yang Lain Karena Di Jaman Buddha Gautama Setelah Buddha Bante Monggalana Yang Abinyanya Jauh Lebih Superior Dibandingkan Bante Yang Lain Apakah Ini Memang Benar Bante Bukankah Semua Maha Sawaka Juga Menguasai Enam Abinya Yang Sama Dengan Bante Monggalana Ya Jadi Memang Bante Monggalana Itu Disebutkan Yang Paling Sakti Yang Paling Sakti Diantara Jadi Meskipun Yang Lain Juga Punya Enam Abhinya Nah Perihal Idi Berarti Perihal Idi Itu Bante Monggalana Yang Paling Jago Yang Paling Jago Itu Gimana Maksudnya Bikin Juga Cepat Dan Mungkin Bertahan Lama Jadi Misalnya Kayak Di Bisudima Ada Cerita Rombongan Biku Lagi Berjalan Terus Lagi Pindah Cara Waktu Itu Ada Satu Biku Dia Punya Abhinya Tapi Dia Lihat Ada Satu Garuda Bulung Garuda Bukan Gak 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 Garuda Jadi Di Kosmologi Buddha Itu Budis Terawada Itu Ada Hewan Makhluk Sepertinya Dia Dewa Sejenis Dewa Tapi Fisiknya Seperti Hewan Seperti Burung Nah Biasa Dia Ini Musuh Bebuyutan Sama Naga 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 Juga Kadang Di Tipitaka Naga Bisa Dilihat Mata Seperti Ular Itu Juga Disebut Naga Kadang Bahkan Buddha Disebut Naga Gajah Juga Disebut Naga Tapi Disini Mengacu Kepada Makhluk Dewa Jadi Dia Sejenis Dewa Alam Rendah Dewa Rendah Bukan Dewa Alam Rendah Dewa Rendah Jadi Dia Seperti Naga Ini Musuh Bebuyutan Seperti Burung Suka Makan Cacing Begitu Juga Garula Ini Suka Nangkep Si Naga Mereka Selalu Berantem Biku Itu Setau Bahwa Ada Seorang Seekor Garula Itu Mau Menerjang Naga Dia Sangking Cepatnya Dia Bisa Dengan Abhinya Pakai Tangannya Pegang Naga Terus Dia Bikin Satu Gua Naganya Dimasukin Ke Gua Padahal Garula Itu Lagi Menerjang Nah Dia bilang Bahwa Garula Ini Kecepatan Terbangnya Tinggi Sekali Nah Tapi Di Waktu Yang Begitu Singkat Bante Ini Nah Jadi Kita Bayangkan Misalnya Ada Burung Mau Menyambar Ular Biasa Kan Cepat Sekali Terbang Menukik Ke Bawah Itu Nah Dalam Waktu Yang Sengkat Itu Bante Ini Bisa Katanya Kita Nggak Kemakluk Naga Kita Nggak Bisa Pegang Tangan Kita Bisa Kebakar Nah Tapi Bante Ini Bisa Pegang Naga Itu Terus Ciptain Gua Lempar Naga Ini Masuk Ke Gua Jadi Waktu Si Garula Menerjang Itu Dia Nggak Dapat Naganya Nah Kita Tahu Juga Bahwa Kemarin Waktu Kita Jelaskan Bagaimana Kita Harus Bikin Abinya Itu Kita Harus Masuk Dulu Ciana Empat Kemudian Beradi Tanah Kita Harus Tekatin Kita Mau Bikin Apa Jadi Bante Itu Kan Begitu Cepat Pertama Dia Adi Tanah Mau Pegang Naga Itu Bukan Nah Jadi Terus Habis Itu Dia Harus Masuk Lagi Ciana Empat Kemudian Bikin Gua Semoga Disini Ada Gua Habis Itu Dia Mau Lempar Dia Masuk Kedalam Jadi Pikirannya Begitu Cepat Nah Di Antara Bante Bante Yang Disana Semua Juga Memuji Bante Ini Bante Ini Cepat Kali Abinya Nah Buddha Paling Cepat Jadi Waktu Buddha pulang Ke Kampung Halamannya Kapilawadhu Buddha kan Berjalan Di udara Terus Sembari Memunculkan Api Air Api Air Nah itu Juga kan Api Airnya itu Ada yang Menyembur Di atas Ada yang Menyembur Ke bawah Ada yang Nanti Dipindah Airnya Di bawah Apinya Di atas Digilir Nah itu Dijelaskan Bagaimana Buddha Membuat Membuat Kesaktian Tersebut Penampakan Tersebut Nah di Satu Sisi Buddha Harus Terbang Di Sisi Yang Lain Juga Harus Bertekad Bahwa Biarkan Muncul Api Di bagian Atas Kemudian Air Di bagian Bawah Kemudian Air Di bagian Atas Api Di bagian Bawah Dengan Demikian Buddha Terus Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Bertekad Nah begitu Begitu cepat Pikirannya Waktu itu Nah Perihal Bantemogalana Ini Dia Paling ahli Perihal yang Beginian Yang Menunjukkan Kesaktian Itu Makanya Di antara Murid yang lain Mungkin Bisa juga Tapi Tidak Secepat Tidak Secekatan Bantemah Mughalana Itu Baik Lanjut Pertanyaan Berikutnya Oh Dari Buan Nami Bante Apakah Ada Suatu Kebajikan Yang Bisa Saya Lakukan Yang Jika Kama Baik Yang Berbuah Akan Membantu Mengkondisikan Pencapaian Jana Sehingga Bisa Digunakan Untuk Berwipasana Sesegera Mungkin Disuta Banyak Kisah Ada Seorang Yang Berderma Makanan Kearahat Yang Baru Keluar Dari Niroda Sama Pati Lalu Buah Kama Baik Yang Sangat Superior Berbuah Membantu Proses Kehidupannya Sampai Terrealisasi Maga Dan Pala Apakah Di zaman Model Ini Masih Bisa Melakukan Kebajikan Yang Semacam Itu Bante Terima Kasih Dan Sukih Jadi Ada Yang Berderma Makan Kearahat Yang Baru Keluar Niroda Sama Pati Lalu Buah Kama Bayinya Sangat Superior Berbuah Membantu Proses Kehidupannya Sampai Terrealisasi Maga Dan Pala Apakah Masih Bisa Melakukan Kebajikan Semacam Itu Tentunya Bisa Kalau Anda Bisa Ketemu Arahat Yang Keluar Dari Niroda Sama Pati Mudah Mudahan Anda Sedang Ada Bawa Barang Dana Cuma Kita Mana Tau Orang Bisa Ketemu Arahat Apalagi Arahat Yang Baru Keluar Dari Niroda Sama Pati Untuk Bisa Punya Kondisi Itu Sendiri Anda Harus Punya Kamang Yang Kuat Jadi Punya Carana Yang Kuat Khususnya Benih Carana Yang Kuat Karena Kita Kalau Punya Carana Yang Kuat Kita Ketemu Kaliana Mita Kaliana Mita Yang Bagus Seperti Misalnya Arahat Dan Kita Tahu Bahwa Arahat Itu Mana Suka Kebisingan Kota Mana Banyak Objek Indra Mana Suka Berkumpul Sama Orang Yang Banyak Pandangan Salah Yang Suka Ribut Ribut Yang Banyak Kotoran Batin Nah Yang Seperti Itu Arahat Mana Mau Jadi Kalau Anda Mau Ketemu Seorang Arahat Anda Juga Harus Mempersiapkan Diri Apalagi Di Zaman Modern Ini Mungkin Arahat Tidak Suka Tinggal Di Zaman Modern Nah Jadi Kalau Anda Makanya Ada Istilahkan Bahwa Kalau Murid Siap Guru Pun Datang Nah Kalau Anda Mau Ketemu Seorang Arahat Anda Harus Siap Siap Juga Mempersiapkan Diri Anda Layak Anda Pantas Untuk Bertemu Seorang Arahat Nah Juga Buddha Bilang Bahwa Darah Berkumpul Dengan Darah Air Berkumpul Sama Air Minyak Sama Minyak Air Sama Minyak Banyak Bisa Gabung Sih Nah Jadi Arahat Suka Apa Anda Suka Enggak Arahat Suka Menyendiri Anda Suka Enggak Nah Kalau Perihal Itu Saja Anda Tidak Sejalan Satu Visi Misi Sama Seorang Arahat Kemungkinan Kecil Anda Ketemu Sama Arahat Nah Itu Sebabnya Ada Istilah Bahwa Kalau Murid Siap Guru Pun Datang Guru Pun Muncul Nah Bagaimana Kebajikan Apa Yang Bisa Mengkondisikan Saya Biar Mudah Latih Jana Supaya Bisa Wipasana Segera Mungkin Nah Tentunya Kalau Anda Meditasi Itu Anda Semakin Dekat Ke Jana Nah Tentunya Kalau Anda Pernah Berlatih Wipasana Itu Akan Sangat Membantu Anda Kalau Anda Berwipasana Nah Banti Sudah Jelaskan Di Q&A Yang Sebelumnya Juga Kalau Anda Pada Saat Meninggal Batin Anda Sedang Berwipasana Misalnya Kalau Anda Terlahir Sebagai Manusia Waktu Mendengarkan Dhamma Anda Cepat Sekali Merealisasi Nibana Kalau Anda Jadi Dewa Sedikit Saja Dengar Dhamma Anda Merealisasi Nibana Kenapa Karena Di bawah Anda Sendiri Sudah Seperti Berwipasana Jadi Objek Itu Sangat Jelas Pemahamannya Sangat Mudah Nah Itu Tentunya Bukannya Tanpa Sebab Perealisasi Yang Cepat Makanya Kita Sering Dengar Di Cerita Di Tipi Takaya Anak Anak Umur 7 Jadi Arahat Terus Anak Anak Cuma Dengar Budang Saraneng Gacami Terus Jadi Arahat Terus Dengar Orang Tuanya Ambil Silah Jadi Arahat Dicukur Rambutnya Pas Rambut Jatuh Ke Tanah Jadi Arahat Kita Bacanya Enak Kali Jadi Arahat Mudah Kali Tapi Metuin Metune Itu ada Istilah Myanmar Kalau Nggak Sama Kita Nggak Boleh Sama Samakan Mereka Adalah Orang Yang Sudah Banyak Tabungannya Nah Kalau Kita Mau Seperti Itu Mau Enak Seperti Itu Kita Harus Rajin Menabung Tabung Untuk Waktu Yang Lama Nggak Akan Rugi Punya Banyak Tabungannya Nggak Kalau Punya Banyak Tabungan Kemana Pun Anda Pergi Anda Bisa Pergi Dengan Percaya Diri Tapi Kalau Nggak Ada Tabungan Semuanya Serba Susah Nah Sama Sama Kalau Anda Mau Cepat Punya Jana Anda Anda Kembangkan Dulu Sama Kalau Anda Punya Jana Kehidupan Sebelumnya Tentunya Anda Dikasih Objek Satu Aja Di Kehidupan Ini Cepat Anda Punya Patibagani Minta Masuk Jana Pula Kadang Mungkin Anda Bahkan Nggak Sadar Sudah Masuk Jana Dua Tiga 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 Empat Tanpa Guru Nah Itu Karena Paramiyaman Di Masa Lampau Anda Pernah Jana Di Masa Tapi Misalnya Anda Belum Punya Jana Lalu Gimana Orang Punya Jana Gimana Coba Belajar Abidama Kita Tahu Orang Yang Punya Jana Jana Witi Itu Berarti Pikirannya Selalu Ngambil Objek Yang Sama Terus Supaya Kalau Saya Mau Punya Jana Setidaknya Saya Bisa Punya Kemampuan Yang Mengambil Objek Yang Sama Terus Nggak Jedah Jedah Tapi Kalau Yang Itu Belum Bisa Setidaknya Apa Makin Lama Makin Bagus Semakin Anda Bisa Bertahan Di Satu Objek Tanpa Jedah Itu Makin Bagus Anda Usahakan Dulu Realistis Saja Kalau Orang Bisa Masuk Jana Satu Dua Jam Tiga Jam Saya Setidaknya Bisa Fokus Satu Menit Dua Tiga Menit Jadi Bikin Checkpoint Checkpoint Yang Pendek Pendek Karena Kalau Anda Tarok Harapan Anda Terlalu Tinggi Nggak Kegapai Tangan Ini Lelah Aja Anda Bisa Depresi Kecewa Putus Asa Akhirnya Nggak Mau Lagi Berlatih Tapi Tapi Kalau Anda Memberi Gol Gol Yang Kecil Yang Bisa Ada Rai Misalnya 5 Menit 5 Menit Dulu Kalau Belum Bisa Satu Jam 5 Menit Dulu Jadi Kebiasaan Anda Fokus Ke Satu Objek Untuk Waktu Yang Semakin Lama Semakin Baik Tentunya Semua Jadi Upani Saya Menjadi Penyebab Pendukung Yang Kuat Nanti Untuk Realisasian Yang Lebih Tinggi Untuk Wipasana Berarti Anda Harus Sering Yonisomona Sikara Katakanlah Belum Bisa Melihat Paramah Rupa Muncul Lenyap Tapi Sejauh Yang Anda Bisa Anda Bisa Merenungkan Misalnya Buddha Jelaskan Bahwa Hidup Ini Penderitaan Kematian Adalah Penderitaan Itu Juga Belum Lihat Paramah Rupa Tapi Membantu Bantu Batin Anda Semakin Tidak Melekat Intinya Berwipasana Itu buat Apa Melepaskan Kemelekatannya Melepas Bukan Menggenggam Begitu Pandangan Pandangan Salah Kalau Anda Sudah Berusaha Melepas Sering Yonisomona Sikara Sesuai Ajaran Buddha Itu Kita Semua Belajar Melepas Melepas Ego Kita Melepas Pandangan Salah Kita Itu Akan Membantu Nanti Berwipasana Karena Anda Sudah Sering Yonisomona Sikara Nanti Kalau Anda Sering Yonisomona Sikara Kotoran Batin Anda Senantiasa Mudah Diredam Oleh sebab itu Waktu meditasi Juga Karena Pikirannya Sedikit Kilesa Nanti Nanti Mudah Arahkan Fokus Kemana Dia Mau Terus Renungin Apa Langsung Nancep Jadi Proses Anda Juga Lebih cepat Katakanlah Anda Nggak suka Meditasi Belajarlah Untuk Suka Meditasi Kalau Anda Nggak suka Menyendiri Nggak mungkin Anda Punya jana Kalaupun Anda Punya jana Jananya Juga Nggak akan Stabil Nggak akan Kuat Nggak akan Bisa Dipertahankan Untuk Waktu yang Lama Jadi Karena Sifat Alami jana Sendiri Dia adalah Terkucil Dari Niwarana Terkucil Dari Kesenangan Kesenangan Indra Objek Objek Indra Tapi Kalau kita Masih Enjoy Kesenangan Indra Masih suka Cari-cari Hunting Kesenangan Indra Jananya Ya Boro-boro Suka Meditasi Pun Udah Jauh Apalagi Jana Lebih Jauh Lagi Setidaknya Kalau Anda Punya Itu Batinnya Memang Harus Dicenderungkan Seperti Itu Juga Belajarlah Orang Yang Punya Jana Itu Seperti Apa Cara Berpikirnya Bagaimana Setidaknya Saya Punya Kualitas Itulah Kalau Belum Bisa Setidaknya Bagaimana Supaya Ada Kualitas Itu Nah Kalaupun Itu Juga Nggak Bisa Anda Bisa Mulai Dengan Misalnya Support Orang Support Orang Yang Berlatih Wipasana Support Itu Gimana Misalnya Mengkondisikan Supaya Mereka Bisa Nggak Terganggu Waktu Berlatih Atau Mereka Butuh Makanan Anda Dana Makanan Supaya Mereka Bisa Berlatih Bisa Mempertahankan Jana Mereka Wipasana Mereka Nah Support Ini Memang Keliatannya Hanya Berdana Biasa Tapi Kalau Tujuannya Adalah Supaya Latihan Orang Itu Kondusif Nah Nanti Kalau Anda Mau Berlatih Pun Kondisinya Juga Lebih Kondusif Untuk Anda Berlatih Jadi Anda Nggak Banyak Ada Halangan Nggak Banyak Nanti Di Komplain Sama Suami Nggak Boleh Ikut Retret Atau Waktu Ikut Retret Juga Mulus Sudah Daftar Ya Beneran Nanti Bisa Ikut Retret Bukannya Udah Daftar Besoknya Udah Mau Retret Tiba-tiba Ada Aja Yang Terjadi Menghalangi Sehingga Nggak Bisa Ikut Retret Nah Itu Sebetulnya Bukan Salahin Orang Tapi Kama Anda Juga Mungkin Anda Pernah Mengganggu Orang Yang Mau Ikut Retret Jadi Kondisikan Kamanya Itu Bagaimana Nanti Anda Juga Bisa Berlatih Seperti Itu Sadu 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 Semoga Kita Semua Dapat Terus Mengukumkan Parami Berlatih Wipasana Hingga Melisasi Nibana Sadu Sadu Bante Waktu Sudah Menunjukkan Jam 9 Lewat 3 Menit Bante Kita Akhiri Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Bante Sahabat Dhamma Terima Kasih Sudah Bertatifisasi Dalam Sesi Tanya Jawab Ini Melalui Pertanyaan Yang Sudah Masuk Melalui Kolom Chat Dan Kelas Sebelumnya Untuk Pertanyaan Yang Belum Dibahas Kami Akan Bahas Atau Dilanjutkan Di Kelas Berikutnya Itu Di Hari Selasa Sahabat Dhamma Semua Mari Kita Bersikap Anjali Dengan Segala Kerendahan Hati Kita Mohon Moab Kepada Bante Nyenukamsa Atas Kesalahan Yang Kita Lakukan Melalui Pikiran Ucapan Perbuatan Sebelum Dan Selama Kelas Berlangsung Mari Kita Bersama Sama Membacakan Okasa Okasa Wandami Bante Sadu 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 Sukiyotu Nibbana Sapacayotu Mayak Katang Punyang Samina Anu Mo Ditabang Sadu Sadu Anu Mo Dami Samina Katang Punyang May Hang Databang Sadu Sadu Anu Mo Ditabang Sadu Sadu Anu Modami Okasa Dwaratayena Katang Tabang Acayang Hamathame Bante Kamami Kamitabang Sadu Okasa Hamami Bante Duki Hotu Nibbana Sapacayotu Mari kita Melimpahkan Jasa Kebajikan Yang telah kita Lakukan Yang akan Didimbing Oleh Bante Nyanu Kamsa Sekarang Waktunya Kita melakukan Pelimpahan Jasa Atas Kebajikan Yang telah Kita Lakukan Selama Ini Dengan Menjalankan Moralitas Memberikan Pelayanan Berdana Berdiskusi Dhamma Mendengarkan Dhamma Meditasi Semua Kebajikan Ini Mari kita Limpahkan Kepada Sanak Keluarga Dan Teman Teman Yang sudah Meninggal Semoga Mereka Bahagia Dan Kita Juga Mau Limpahkan Kebajikan Ini Kepada Para Dewa Yang Melindungi Buddha Sahasana Yang Melindungi Kita Selama Ini Kepada Makhluk Yang Terlihat Mampu Yang Tidak Terlihat Semoga Semoga Bisa Ikut Berbahagia Dan Tidak Lupa Semoga Kebajikan Ini Menjadi Pendukung Yang Usaha Kita Melenyapkan Kotoran Batin Mencapai Kebahagiaan Sejati Nibbana Marilah Bersama-sama Kita Melakukan Pelimpan Jasa Etta Wattaca Amhehi Sambhatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anum Dantu Sabe Bhuta Anum Dantu Sabe Satta Anum Dantu Sabba Sampati Siddhiyah Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Me Punyang Asawak Hayawah Ham Hothu Idang Me Punyang Nibbana Sampachay Hothu Mama Punya Bahagam Sabba Satanam Bhajemi Tesabe Mesamang Punya Bahagam Labhantu Sadhu 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 Mari kita Beraspirasi Semoga Dan Kebajikan Yang Kita Lakukan Ajaran Buddha Bertahan Lama Dengan Menyebutkan Buddha Sasanam Cirang Tithatu Sebanyak Tiga Kali Buddhah Buddha Budhasasana Ciram Tithatu Budhasasana Ciram Tithatu Buddhasasana Ciram Tithatu Sadhu 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 Terima kasih telah menonton!